Hal ini diduga akibat adanya kekeliruan data pada angka kematian sebanyak 145 orang antara data Dinas Kesehatan dan aplikasi data dari PIKO Bar Jawa Barat serta Sistem Nardi Kemenkes sehingga membuat akumulasi data lama dimunculkan lagi dan menjadi acuan penetapan level oleh kemendagri. Meski Purwakarta disebut menyandang level 4, Satgas Penanganan COVID-19 tetap menerapkan aturan PPKM di level 2. Memang level 4, tapi level 4 ini karena ada miss ya, ada cleansing data yang memang dilaksanakan oleh Kemen Purwakarta sehingga ada selisih data terutama dalam angka kematian, ada kejanggaan atau beda 145 antara data kita dengan data di aplikasi NAR yang dikelola oleh Kemenkes.